Hai guys, kalau kalian punya banyak kain percenganggur, mending dibikin tas rempel kayak gini aja guys Dan ini bikinnya gampang banget loh guys Disini ada beberapa contoh cara bikinnya yang pasti kalian akan bisa Cara bikin tas rempel ini bisa dengan dijahit atau dengan dilem doang guys Jadi gak ada alesan buat kalian pemula yang gak bisa jahit Buat bikin tas kayak gini Kita akan mulai dari yang dijahit dulu ya guys Jadi kalian siapin dulu kainnya, tasnya yang udah jadi Terus kalian siapin bahan-bahannya kayak gini guys Disini juga sudah saya sertakan step by stepnya Mulai dari nomor 1 sampai dengan yang terakhir Mulai dari kalian potong bahannya sampai jadi rempel dan kemudian ditempel di tas utamanya Ini contoh untuk bikin satu rempel aja guys Kalau untuk bikin banyak rempel kalian tinggal bikin aja Potongan kain yang banyak diserut kemudian ditempel di bagian-bagian yang kalian mau bikin jadi rempel Seperti ini guys Nah ini contoh yang pakai lem Kalian lem dulu pinggirannya Terus kalian ukur dulu tasnya Biasa sih pakai tote bag biasa ya guys Terus kalian tinggal tempelin aja Si rempel itu pakai lem tembak seperti ini guys Terakhir kalian tinggal hias atasnya pakai pita atau pakai hiasan dari kain perca juga juga bisa Nah nanti model-modelnya akan bisa seperti ini guys Kalian tinggal ikutin aja model-modelnya Jadi kalian bisa pilih mau dijahit pakai mesin jahit Mau dijahit pakai tangan atau dilem aja ternyata juga bisa guys Atau misalnya kalian punya tas-tas bekas yang udah lusuh yang udah sobek-sobek Ini bisa diakalin jadi baru lagi pakai ide ini guys Jadi bisa pakai rempel dari kain perca ini guys Jadi ini nggak cuma buat bikin tas baru Tapi juga buat bisa modifikasi tas-tas lama yang kelihatannya udah nggak bisa kepakai Jadi baru lagi guys Gimana guys? Lumayan juga ya guys Ide-ide ini kalian bisa praktekin Buat jualan juga boleh Atau buat modifikasi tas-tas yang di rumah aja deh Paling nggak bisa kepakai lagi tas-tas lama Yang usang yang udah kira-kira mau dibuang tadinya gitu kan Eh malah jadi tas baru yang keren banget Buat gaya-gayaan Buat jadi tas mau kena juga oke juga nih guys Oke deh guys Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa dipraktekin guys Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya Thanks for watching Bye